selamat menikmati apapun aktivitas Anda semoga diberi keberkahan dan kelancaran amin ya rabbal alamin oke pemeriksa di kesempatan video kali ini yaitu saya ingin sedikit membagikan tips atau cara yaitu membahas mihama pada tanaman cabai yang mana di depan saya ini ada tanaman cabai yang sangat subur macam ini daunnya ijo royo royo dan tanpa terkena yaitu hama atau penyakit biasanya memang tanaman cabai itu sangat larintan pada hama tentunya biasanya terutama adalah hama api triptungau yang mana itu biasanya menggagalkan yaitu pembungaan dan pembuahan karena menjadikan daun-daun keriting macam ini ya tapi alhamdulillah disini sebagian tanaman saya sangat subur ijo royo tanpa terkena hama tersebut akan tetapi sebagian juga tanaman saya terserang oleh hama yang namanya api triptungau itu memang sangatlah wajib biasanya ya sahabat tani pada tanaman cabai kurang mengontrolnya sehingga tanaman kita yaitu terserang oleh hama tersebut nah disini ada beberapa tanaman yang terserang hama macam ini ya dan macam ini biasanya yaitu menggagalkan pembungaan dan pembuahan yang bisa mengakibatkan yaitu daun keriting kita sebagai pecinta tanaman cabai kita harus betul-betul mengantisipasi mulai dari sekarang hama tersebut yang bisa menggagalkan pemanenan apalagi di musim sekarang harga tapi yaitu melunca harga tinggi dan sangat mudah untuk mencegah atau membahas mihaman tersebut dengan bahan-bahan dari sekeliling kita yang mana kita tidak usah membeli pupuk atau insektisida yang mahal cukup hanya modal 2000 saja ya sahabat tani ya alhamdulillah karena saya sudah mengaplikasikan dan terfungsi hasilnya sangat ampuh dan langsung mati seketika tanpa kita mengulang kedua atau ketiga kalinya tapi sebelum menyimak video yang lebih lanjut seperti biasa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang dan teman-teman yang masih bergabung atau menemukan channel ini dukung terus channel ini dengan cara pencet tambah subscribe-nya warna merah di bawah video ini dan teman-teman harus setia dan mensupport saya selalu doakan semoga berlipat ganda rezekinya dan diberi kesehatan amin ya Robert Alamin oke sobat tani tidak usah berpanjang lebar langsung saja kita melihat ke tutorialnya nah pemirsa disini saya menggunakan yaitu air 1 liter ya karena ininya sebuah eksperimen atau contoh skala rumahan dan untuk mengaplikasikan di lahannya luas boleh menambahkan lagi bahan-bahannya disini tadi saya isi itu air keran atau air sumur ya nah disini saya menggunakan air 1 liter dan bahan pertamanya disini saya menggunakan yaitu sunlake sunlake ini selain untuk penci piring ini juga sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk tanaman tentunya adalah untuk membasmi hama ya seperti hanya trip, api, cetungau, kutub kebul, kutub putih dan hama-hama lainnya biasanya apalagi di musim kemarau ini memang hama tersebut sangat mencari makan karena kehausan ya sobat tani apalagi menjumpai tanaman yang masih di fase-fase vegetatif atau pertumbuhan macam itu ya daunnya sangat royo-royo itu hama tentunya sangat suka sekali nah disini cukup menggunakan yaitu sunlake untuk mengendalikan hama tersebut hanya mudah yaitu harga 2 ribu rupiah ya sobat tani ya nah disini sangat bagus yaitu mengusir hama boleh yaitu seperti hanya yang berbau-bau macam ini nah macam ini dan disini ya pemirsa ya dalam air 1 liter saya kasih yaitu sepucuk sendok ya nah macam ini nah oke sepucuk sendok macam ini ya saya masukkan nah oke dalam air 1 liter dan bahan tambahnya disini saya menggunakan yaitu dari minyak makan nah atau minyak goreng ya sobat tani ya ini juga sangat bagus manfaatnya selain untuk menggoreng-goreng yaitu biasanya ibu-ibu di dapur ya ini juga sangat bagus manfaatnya untuk tanaman yaitu sebagai pengusir hama atau bahan terekat ya nah disini saya kasih yaitu dalam 1 liter secukupnya saja setengah yaitu 10 sendok macam ini ya gak boleh berlebihan oke nah macam ini nah oke bisa dan cara mengaplikasikan kita cukup spray saja macam ini ya sobat tani ya bawah daun nah seluruhnya macam ini ya dan juga atas daun untuk mengantisipasinya datangnya hama seluruhnya ya untuk mengantisipasi datangnya hama seperti hanya kutu-kutu putih api seperti itu apalagi di musim kemarau macam ini biasanya hama itu memang sangat kehausan mencari makan ya nah macam ini sangat mudah sahabat tani kita mengantisipasi hama-hama pada tanaman capek tidak usah ribet-ribet membeli bahan-bahan kimia yang sangat mahal yang sangat mahal ya cukup menggunakan yaitu sunlight dan cukup menggunakan dari bahan-bahan sekunin kita ya nah macam ini ini daun-daun kriti yang tadinya yaitu terserang oleh hama oke ya sahabat tani tidak usah ribet-ribet yaitu membasmi hama seperti hanya kutu putih atau kutu kebul api seperti tungam yang mana dia adalah mengganggu atau penghambat pertumbuhan tunas baru atau bahkan yaitu pembungan dan pembuahan yang bisa menggagalkan sehingga yaitu mengakibatkan tanaman tersebut bisa griting macam ini ya pemirsa ya cukup menggunakan yaitu sunlight dan juga yaitu dan juga yaitu minyak makan kita seprekan yaitu satu minggu yaitu dua kali ya pemirsa ya dan alhamdulillah disini walaupun untuk harganya murah kalau kita yakin dan untuk mengaplikasikan insyaallah sama tersebut akan hilang dan mati dengan seperti kaya oke pemirsa cukup sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali ini yang berbagi dan disini saya bukan berniat menggurui dan cukup sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati